Masih dan tetap bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara mendesain kalender duduk 2019 dengan menggunakan Corel Draw Pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah berbagi bagaimana cara mendesain kalender duduk dengan menggunakan Photoshop Dan juga bagaimana cara mendesain kalender dinding format 2 bulanan dengan Corel Draw Dan kali ini saya akan membahas video tutorial bagaimana cara mendesain kalender duduk dengan menggunakan Corel Draw dengan format per bulan Jadi Januari, Februari, dan Desember Sebelum masuk ke materi desain kalender duduk kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mengetahui update video-video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini Baik, kita mulai bagaimana cara mendesain kalender duduk 2019 dengan menggunakan Corel Nanti desainnya seperti ini Nah ini seperti ini Ini lembar pertama Lembar awal di kalender duduk kita 2019 Nanti di halaman berikutnya seperti ini Di sini memasukkan nama perusahaan logo Kalau misalkan desain kalender ini untuk perusahaan atau lembaga atau instansi Di sini saya masukkan catatan Di sini saya masukkan media sosial Di masing-masing halaman Nanti akan kita desain Seperti di ini Di bulan Januari ini Nanti ada bulan setelah Januari Itu ada Februari Kita tampakan kecil di sini Nanti di halaman berikutnya Itu seperti ini Untuk halaman Februari Nanti akan kita tampilkan juga Bulan setelah Februari Itu ada Maret Dan bulan sebelumnya Itu ada Januari Tapi kecil saja Seperti ini Begitu seterusnya Nah nanti bagaimana cara memasukkan gambar di sini Gambar di sini dan gambar di sini Itu sangat mudah dengan menggunakan power clip Misalkan kita akan mencoba membuat Untuk halaman depan Halaman depan Nah ini Tinggal dimasukkan di sini fotonya Nah kalau seperti ini Kan ini ada lipatan-lipatan seperti ini Ada lipatan seperti ini Bagaimana cara membuatnya Oke kita akan bahas Pertama Merubah gambar ini Sangat mudah File Import gitu ya Ambil gambar Misalkan kita rubah gambarnya menjadi Ini misalkan Import Letakkanlah di sini Tarik gitu ya Nah begini Tinggal diposisikan saja Klik kanan Pilih power clip Masukkan fotonya di sini Nah jadinya seperti ini Kalau misalkan mau digeser Klik kanan Edit Digeser-geser saja posisinya Baru klik kanan Finish Nah untuk gambar yang di bawah sini Ini Kalau mau dilipat seperti ini Berarti kita harus Memasukkan gambar dulu Baru di convert menjadi Bibmap gambarnya Kalau sudah seperti ini Tidak bisa dimasukkan lagi Karena sudah kita convert menjadi Bibmap Misalkan begini Saya buat kotak baru di sini Nah begini Awal mulanya seperti ini Seperti ini dulu Nah ini saya geser Saya singkirkan dulu Ini saya posisikan lagi di sini Nah begini Yang ini saya pindah ke atas Klik kanan Ini variasi saja sebenarnya To print Nah gitu ya Nah ini Ambil gambar File Import Ambil gambar Misalkan gambar yang lain Misalkan Ini misalkan Saya masukkan di sini Saya letakkan di sini Nah baru klik kanan Kalau terlalu besar Kita kecilkan dulu Klik kanan Power clip Masukkan di sini Nah gambar sudah masuk Nah ini Setelah masuk seperti ini Gambarnya Ini gak bisa Dibuat efek lipatan Seperti ini Langsung gak bisa Berarti gambar ini Harus di convert dulu Menjadi Bibmap Nah ini Ini ada garisnya Saya hilangkan dulu Klik kanan Pada tanda silang di sini Oke Nah gambar ini Saya convert menjadi Bibmap caranya Bibmap Saya ulangin Pilih gambarnya Pilih menu Bibmap Convert to Bibmap Settingannya seperti ini Resolusi 300 Color modenya CMYK Dicentang dua-duanya Seperti ini Baru di oke Nah setelah Kita convert menjadi Bibmap Baru bisa Diberi efek ini Lipatan Bibmap 3D efek Baru ini Precure Nah tinggal posisi Lipatannya di sebelah mana Ini bagian Kanan bawah Ini kanan Eh kiri bawah Ini kanan atas Ini Kiri atas Dirubah-rubah aja Posisi ini Nah seperti ini Atau seperti ini Sebelah sini Atau seperti ini Gitu ya Ini settingannya Ini tinggal kita atur Warna yang ini Di sini Warna yang di sini Di sini Misalnya kita kasih warna kuning Nah ini berubah kuning Lipatannya Kita centang transparan Biar di sini nanti Transparan Gitu ya Ini vertikal horizontal Tinggal model lipatannya Misalkan gini Nah ini berubah dari Horizontal Kalau gini Vertikal Harusnya oke Jadi seperti itu Yang lainnya modelnya Atau membuat efeknya sama Seperti ini Oke ya Seperti itu Ini kita ganti logo Ini nama perusahaan Ini tagline Sama slogan ya Ini tinggal dirubah-rubah saja Terus mengenai warna Tinggal dirubah-rubah juga Langsung Nah Untuk Penyusunan ini Ini juga sama sebenarnya Pelakuannya ini Jadi hasilnya Sebelumnya seperti ini Nah seperti ini Tinggal dimasuk-masukkan Gambarnya Ke dalam sini Caranya sama Sebenarnya File import Ambil gambar Misalkan ini Saya ambil Ini sama ini Atau ini Sama ini Import Saya letakkan di sini 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 Tinggal diatur saja Klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Ini juga sama Kecilkan lagi dikit Klik kanan Power clip Masukkan di sini Nah begitu Kalau yang besar ini Gimana Sama sebenarnya Per import Saya ambil gambar yang lainnya lagi Misalkan Gambar apa ini Ini misalkan Gak apa-apa Coba dulu yang lainnya Nah seperti ini Nah klik kanan Saya geser dulu keluar Begini Nah klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Nah jadi hasilnya seperti itu Kalau yang lainnya Nah sama ini Nah Cara memasukkannya sama Tinggal yang ini Media sosial tinggal dirubah Pilih textnya Baru klik ini Text tool Tinggal dirubah Klik di sini Klik di sini Tinggal dirubah Oke Seperti itu ya Nah Di sini Untuk halaman berikutnya Ini Tidak Saya isi Jadi teman-teman yang Menyusunnya Saya beri Pile CDR ini Hanya Sampai di Pack 4 ini Pack 4 ini Pack 5 dan seterusnya Silahkan teman berkreasi Jangan manja ya Tetap semangat Mendesainnya Caranya gimana Oke Kita akan Saya akan bahas Bagaimana cara Menyusun seperti ini Langkah pertama Ambil garis bantu Di sini Di Mister Nah ini yang Mister Horizontal Ini Mister Vertical Tarik gitu ya Letakkan di sini Zoom saja Scroll Zoom ya Letakkan di sini Posisinya Nah di sini Terus di Sini Mister Vertical Tarik di Tarik di sini Untuk menandakan Batasan kanan kirinya Atas bawah Nah yang ini Yang untuk yang Kecilnya Saya tarik di sini Saya letakkan di sini Vertical dan horizontal Di sini ya Posisinya Yang ini juga Saya tarik di sini Mengenai format kalendernya Sudah saya siapkan di sini Nah ini sudah saya siapkan Tinggal Anda susun saja Ayo Semangat Jangan manja Oke Sudah seperti ini Masuk ke Pack 5 nya Kita pakai pack 4 dulu deh Kita pakai pack 4 Ini berarti Januari Februari Maret April Nah ini Kita ambil April nya di sini Oke Kita ambil April nya Yang ini kita Duplikat dulu Saya block seperti ini Ya kan Saya ctrl C Saya masuk ke pack 5 Terus saya pasta Di sini Oke Berarti yang Februari Dihapus Nah Februari dihapus Pindah Maret nya ke atas sini Saya posisikan Maret nya di sini Panduannya di sini ya Kecilkan Kalau kurang pas Di zoom saja Nah zoom Pas di garis ini Garis ini Nah itu ya Jadi Maret April nya di sini Kita besarkan di sini Oke Saya tarik Ke sudut sini Jangan khawatir Ini file nya Format kalender nya Ini formatnya sudah Factor ya Jadi enggak Kalau kita besarkan Kita kecilkan Tidak akan pecah Oke Saya zoom Tarik lagi di sini Oke Ini kurang ke Kiri dikit Oke Membesarkan Mengecikan dari sudut ya Teman-temannya Biar Proporsional nya Tidak Tidak Rusak Oke Nah berarti Di sini Setelah April Jadi Januari Februari Maret April Di sini berarti Apa Mai Kita ambil Mai nya April yang ada di sini Kita ambil Ini April kita hapus Kita ambil Mai nya Kita geser di sini Nah Di sini Oke Saya kecilkan Zoom saja Kalau kurang pas Nah ini kurang kecil sedikit Nah Jadi seperti itu Urutannya Maret April Mai Begitu urutannya Berarti yang ini Kita Duplikat Saya block seperti ini Saya ctrl C Masuk ke pack 6 Saya paste di sini Oke Yang Maret kita Delete Yang April Yang April April ini Naik ke sini Ke sini Kecilkan Oke sudah Yang Mai Pindah ke sini Kita Besarkan Oke Berarti Maret April Mai Di sini Juni Oh iya Sip Juni nya mana Nah ini Juni nya kita ambil Jadi Jangan khawatir Ini File nya Saya kasih Silahkan Anda download Link download nya Ada di kolom Deskripsi Pada video ini Beserta Ini format Kalendernya Tinggal Anda susun saja Tinggal Sekali lagi Jangan Manja Tetap Semangat Nah Begitu Oke Seperti itu Susunannya Tinggal Yang lainnya Bulan Mai Juni Juli Agustus September Oktober Desember Disun Disini Sudah Saya Siapkan Ini Sudah Saya Copy Sudah Saya Copy Formatnya Seperti Tinggal Anda Masukkan Gambar Masukkan Format Kalender Kalendernya Jadi Seperti Itu Cara Menyimpannya Gimana Biar Siap Cetak Di Block Semua Seperti Ini Jangan Lupa Di Group Atau Ctrl G File Export Pilih Ini Saya Export Sudah Ada Saya Tindih Saja Yes Settingannya Color Modenya CMYK Resolusi 300 Langsung Di Oke Ini Hasilnya Begitu Juga Yang Lainnya Sama Block Semua Baru Di Group File Export Saya Tindih Di Sini Saja Export Yes Ini CMYK Juga 300 Kita Oke Jadi Seperti Itu Cara Menyimpannya Sebenarnya Juga Bisa Disimpan Ke Format PDF Kalau Sudah Kita Desain Semua Disini Sudah Kita Isi Semua Perhalaman Perhalaman Ini Bisa Disimpan Ke Format PDF File Publish To PDF Misalkan Saya Taruh Di Picture Juga Kalender Duduk 2019 Namanya Saya Save Kalau Kita Buka Nanti Hasilnya Seperti Apa Kita Cek Format PDF Ini Nah Ini Kita Buka Double Klik Nah Ini Format PDF 13 Halaman 2 3 4 5 6 7 Nah Ini Kosong Kenapa Kosong Belum Kita Desain 8 8 9 10 11 12 13 13 Kenapa 13 Karena Ada halaman depan Tadi Halaman utamanya Jadi 12 bulan Ditambah Halaman utamanya Jadi 13 Jadi seperti itu Ada beberapa Percetakan yang Mintanya Formatnya PDF Untuk Naik cetaknya Oke Seperti itu ya Teman-teman Oke Nah itulah Bagaimana Cara Mendesain Kelindar Duduk 2019 Semoga Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like And Share Dan Bagi teman-teman Yang ingin Berlangganan Tutorial Selanjutnya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya Gratis Bagi teman-teman Yang belum Berlangganan Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya